Biasa kayaknya coba, setelah ini mau ditanam gitu, kita akan bacak tawa aja. Presiden Jokowi melanjutkan kunjungan kerja dengan membagikan sertifikat tanah di Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada Jumat 10 Maret 2023. Jokowi menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat serta Surat Keputusan Perhutanan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria kepada penerima. Namun, ada kejadian yang mengundang tawa pada kegiatan Presiden kali ini. Presiden menyinggung tempat pembagian sertifikat tanah yang ia sebut panas dan becek. Padahal menurutnya ada tempat lain yang lebih bagus dan lebih nyaman untuk menjadi lokasi kehadirannya. Para penerima sertifikat yang saya hormati, selamat pagi, selamat siang. Panas. Saya tidak tahu siapa yang memilih lokasinya di sini. Coba dipilih, coba dipilih ada tempat bagus di Kabupaten di Blora atau ada di Kota Jepuk. Kok milih di sini? Tempatnya sangat bagus sekali. Pertanyaan saya, yang milih ini siapa? Saya tanya Bu Menteri, Pak Menteri, ini yang milih siapa di sini? Saya tanya Pak Gubernur, itu yang milih rakyat sendiri, Pak. Tempatnya di sini, biar jauh. Jauh tidak apa-apa, tapi becek seperti ini coba. Setelah ini mau ditanam gitu. Ini kita kayak membacak sawah saja. Kados ngelukung gitu. Tapi hari ini saya senang sekali. Karena problem hampir di semua provinsi, di semua kabupaten, di semua kota, selalu yang saya dengar, sengketa tanah, konflik tanah, konflik lahan, termasuk di Kabupaten Blora. Tadi Pak Menteri BPN menyampaikan, konflik lahannya sudah terjadi sejak tahun 47, benar? Coba, mau diterus-teruskan. Oleh sebab itu, saya perintah, sudah tahun yang lalu, kepada Pak Menteri BPN, untuk dilihat di lapangan, dicek betul, terutama ini yang di Keluran Ngelok, Keluran Cepu, sama Keluran Karangboyo. Ini ada apa, kok enggak selesai-selesai? Ini mestinya BPN bisa menyelesaikan. Dan hari ini ternyata masalahnya bisa diselesaikan.